Halo teman-teman semua, hari ini aku mau kasih resep nasi kuning enak Nah teman-teman, ini bumbunya udah aku siapin ya Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, daun jeruk, daun salam Dan juga batang serai Terus juga aku pakai penyedap rasa, lada halus, santan instan, dan juga garam Oke sekarang aku mau halusin bumbunya dulu ya Ini aku pakai chopper yang aku halusin bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan juga kemiri Kalau kalian gak ada chopper, kalian juga bisa ngulek aja Itu lebih bagus sih sebenarnya Nah ini udah mau dihalusin Aku kasih minyak goreng dikit Supaya dia teksturnya makin halus ya Untuk banyaknya minyak goreng Nanti disesuaikan dengan banyaknya bumbu ya Tapi kalau udah pakai minyak goreng Nanti pas numisnya jangan dikasih minyak goreng lagi Sekarang waktunya aku untuk numis bumbu halus dan bumbu yang tadi dirajang aja Aku sengaja ditumis supaya ngilangin langunya ya Jadi rasanya juga lebih enak Nah ini gak pakai minyak goreng lagi karena tadi udah dipakein minyak goreng Kita tumis sampai baunya harum dan dirasa cukup Langsung kita matikan kompornya Nah ini aku udah siapin beras yang udah aku cuci Aku tambahin pakai santan instan Untuk berasnya sendiri aku pakai 7 gelas Airnya cuma 6 gelas karena nanti yang ada santan cairnya Ini kan untuk gelas yang ketujuhnya ya Nah ini aku kasih garam juga Terus aku kasih lada bubuk Penyedap rasa Aku pakai 2 bungkus ya penyedap rasanya ya Untuk ukuran 7 gelas beras ini Oke sekarang kita mulai masak ya Oke kita tunggu sampai matang Nanti kalau sudah matang Biasanya tetap aku kukus di dandang Supaya nasinya lebih enak Dan lebih tahan lama Jadi gak gampang basi Nah itu dia tips membuat nasi kuning dari aku Jangan lupa kasih like-nya ya Terima kasih Bye